Karena disini parkiran buat mobil-mobil bagus Gak kayak motor kamu ini jelek, tau gak? Bilangnya mau meeting kerja tapi pake motor kayak gini Kalau mau meeting itu, paling gak nih pake mobil kayak kita nih Mewah, Pajaro Sport Tau gak kamu, ini mahal banget nih mobilnya Perusahaan kita kan beda, kita bekerja di perusahaan yang besar Sedangkan dia tuh ya paling perusahaan yang baru dibangun Baru dibangun bangunannya Di sini aja gimana pak? Ya kita duduk dulu ya Cuman meetingnya disini pak? Nah gini wik Sebenernya perusahaan kita mau bekerja sama dengan perusahaan seseorang yang sangat besar Jadi aku minta tolong sama kamu Tingkah laku kamu, pekerjaan kamu Kamu dengan kayak biasanya, kalau ke aku sih ya gak apa-apa gitu Tapi soalnya masalah kerjasama kita sangat membutuhkan perusahaan yang sangat besar Kalau misalkan tingkah laku kamu seperti itu, kan nanti bisa ditolak Ya kan saya tahu tempat pak Lagian kan perusahaan bapak udah PPK aja kan sekarang Kan saya udah gak bikin ulah lagi Ya bikin ulah sih, gak bikin ulah tapi kamu kan sering keluar dari luar jam kerja Ya kan emang penting pak, karena kamu udah izin sama bapak Izin sih izin, tapi kan kerjaan kamu banyak yang belum kelat Oh ya ngomong-ngomong berkas yang saya suruh kerjaan di kamu udah selesai gak? Pak, belum selesai itu kan banyak banget pak Terus ya saya kan juga punya kesibukan yang lain Kamu gimana sih Bin kan berkas itu harus selesai kemana Soalnya sekarang kan mau diajukan Bapak gak bilang kalau sekarang sudah dibawa, jadi saya gak kerjaan tadi malam Aduh kan dari kemarin lusa, saya udah ngomel-ngomel Saya nyuruh kamu menyelesaikan semua berkas itu kamu malah gak? Kamu sering main HP Bin Ya terus gimana pak? Ini kan udah lain banget di hari ini Mana belum selesai lagi pak Gak mungkin juga saya kalau kerjaan sekarang, soalnya sekarang juga Bin kamu tau gak? Berkas itu dibutuhkan sekarang untuk diajukan ke perusahaan yang mau kerja dengan kita Kalau misalkan gak ada berkas itu, gimana kita mau mengajukan kerja sama? Gimana kalau misalkan acaranya, acara ketemu sama pihak perusahaan itu ditunda aja pak diundur besok atau kapan gitu Saya janji pak, saya gak akan kayak gini lagi pak Tapi Bin, kalau misalkan perusahaan saya yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan itu yang gak apa-apa Ini kan yang lebih butuh perusahaan kita, Bin Pak saya minta maaf pak, saya kan gak tau ini kan salah maaf pak Saya janji gak bakal kayak gitu lagi pak Aku pikir, kemarin kamu keluar semua tugas kamu udah selesai, Bin Belum pak, itu kemarin saya mau ketemu temen saya pak, saya lagi butuh banget pak soalnya Sebenarnya dari dulu aku udah memaklumi kamu kalau misalkan kamu sering keluar Tapi aku cek tugas kamu selesai, tapi kali ini kenapa kamu buat aku kecewa, Bin Iya pak, saya minta maaf Ini kan udah jadi bubur ya pak, jadi gak bisa saya kerjain Atau gini, sekarang gue mau jujur, Bin Kamu sekarang lagi dikerja sama seseorang gak? Enggak pak, saya fokus kerja kok tiap hari saya gak pernah ini Tapi tingkah hak, kamu nih beda, Bin Kamu kalau misalkan di jam kerja, aku minta tolong buat kerja yang profesional, Bin Kalau misalkan di luar pekerjaan, kamu bebas Mau pacaran sama adul kek, mau sama Andre kek Iya pak, iya saya buat salah gak tiap hari kok pak Nanti saya gak kayak gini lagi deh pak Gak tiap hari gimana kan? Kan lagian ini udah gak bisa diperbaiki, jadi mending bapak jangan marah-marahin saya lagi deh Kan udah gak bisa dikerjain Nanti bapak sampaikan secara lisan aja Kalau misal ini berkasnya lagi ketinggalan atau lagi apa kayak gitu pak Jangan pak, gak apa-apa kan ya Nanti kalau misal bapak jujur, kalau masalah berkas ini karena keteledoran asisten bapak Nanti kan jadi tercereng lagi sama perusahaan bapak Tapi kan perusahaan saya baru pertama kali ini kerja sama dengan perusahaan besar Kayak itu, kalau misalkan dari pertama perusahaan saya sudah mengecewakan seperti ini Mungkin pemimpin perusahaan itu gak bakalan percaya lagi buat ke belakangnya win Ya karena kan ini satu kali salah pak, pasti dikasih peringatan lah sama itu Pihak perusahaan yang bakal kerja sama-sama bapak Nanti saya bantu ngejelasin ya pak, saya juga ngerti kok inti-inti dari kerja sama itu Saya sempat baca kemarin, cuman gak sempat saya kerjain aja Iya sih, tapi kan dimana-mana, semenjak kamu kerja sama, saya kan kamu tau sendiri Kalau misalkan ada proyek sama seseorang, kita pakai berkas, apalagi ini win Iya, nanti berkasnya nyusul gitu aja pak, iya kan pak Iya, gimana kalau sekarang kita langsung ketemu sama perusahaan itu yang jadi perwakilan pak Yaudah, yuk kita langsung bergajauin Iya pak Ah, sekali lagi kelompok selangkah membuat kesalahan seperti ini win Iya pak Wah, gimana sih si David tuh Medan belum dateng dari tadi ditungguin Dari 15 menit, menungguin disini, gak dateng-dateng juga Kebiasaan memang si David Kalau ada janjian gini-gini, kok mestinya tepat waktu Masa jantar, kalau sampai kerjaan dia masih belum beres Habisnya pak Bu Duh, David, kamu tuh lama banget deh Dari tadi juga ditungguin Saya minta maaf bu, karena saya naik Grab bu Ya, biasa lah bu Masih macet, masih nungguin Grabnya belum dateng bu Pokoknya bu Saya agak telat Gak naik motor sendiri sih? Banyak bocor bu Beneran tuh, bukan alasan kamu kan? Ya beneran lah bu, masa saya bohong sama ibu Ya, saya ketemu kamu disini dulu Saya sebenernya cuma mau ngingetin si David Kan sebentar lagi kita ada meeting Kamu gak lupa kan, kalau sebentar lagi kita ada meeting? Ya gak lupa lah bu Nah, jadi kita tuh meeting kali ini bukan cuma sama pak Sofyan dan asistennya Windy Kamu kenal kan sama si Windy? Ya pasti kenal dong Ya, kenal bu Ya, jadi kita tuh bakal meeting sama bos pemilik perusahaan terbesar di kota ini Wah, ini suatu kehormatan dong bu Nah ya, makanya jadi saya mau ngingetin sama kamu Saya minta tolong sama kamu Tolong jaga sikap Jangan sampai kamu melakukan hal-hal atau kamu bersikap yang menjelekkan nama perusahaan Kalau masalah itu ibu jangan khawatir Saya bisa menjaga sikap demi citra ibu di depan bos yang bakal kita meeting bu Dan saya tidak bakal menjelekkan nama perusahaan Cuma demi, cuma hanya dengan perilaku saya bu Ya enggak, soalnya saya takut kebiasaan-kebiasaan buruk kamu di kantor tuh kamu bawa waktu meeting sekarang ini Nah, soalnya kan bukan apa-apa meeting sekarang ini tuh penting banget ya Setidaknya kan kita tuh harus terlihat profesional dan baik lah di mata bos pemilik perusahaan terbesar ini Karena beliau ini orang yang sangat penting Fit, beliau ini memiliki peran besar untuk kemajuan perusahaan kita ke depannya Iya bu Ya kalau perusahaan ibu bisa bekerja sama dan bos yang bakal mengadakan meeting ini mau menyuntik dana untuk perusahaan kita bu Wah, sangat memberikan keuntungan bagi kantor kita bu Nah, benar itu Oh ya, soal laporan gimana? Udah kamu selesain kan? Kan saya minta laporan itu selesai hari ini Soalnya laporan itu ini, buat meeting sebentar lagi kan? Dan powerpointnya juga udah kamu selesain kan? Kenapa? Kok gitu? Udah selesai apa belum? Saya minta maaf banget bu, karena saya tadi terburu-buru Tadi terburu-buru terus? Laporannya Ketinggalan di rumah bu, dan Tadi malam saya lupa yang mau menyelesaikan laporan itu bu Bisa-bisanya kamu bilang ketinggalan di rumah terus laporannya belum selesai gitu Kamu gimana sih Fit kan dari kemarin-kemarin kamu? Udah saya kasih waktu panjang buat menyelesaikan laporan ini Fit Kok bisa-bisanya di hari H sekarang kamu bilang laporannya belum selesai? Ya saya minta maaf bu, saya gak sengaja bu Gak sengaja gimana coba? Kalau kamu niat ya pasti kamu menyelesaikan dong pekerjaan kamu Apalagi waktu kamu tuh udah banyak banget buat menyelesaikan laporan itu Terus sekarang kamu dengan enteng itu bilang ke saya kalau laporannya belum selesai Mau ditaruh dimana muka saya bentar lagi Fit? Sedangkan laporan itu ambahan presentasi kita buat meeting bentar lagi Tapi kan buat presentasi saya bisa langsung menjelaskan di depan bos besar bu Ya itu menurut kamu sedangkan laporan itu kan mau dikasih ke bos besarnya langsung Iya Ya terus gimana coba sekarang emang dengan kamu pikir dengan kamu minta maaf semua masalah jadi bares? Ya saya bakal tanggung jawab kok bu Dan saya pastikan laporan yang ibu tugaskan sama saya tuh berada di tangan pimpinan bu Pastikan kerjaan kamu aja tuh lelet Fit Ini udah kurang satu jam bentar lagi meeting udah dimulai terus kamu bilang kamu bakal tanggung jawab nyelesain laporannya Terus kamu pikir saya bakal percaya gitu Ya kalau pun selesai saya yakin kok laporannya pasti bakal ambur adul Ya saya minta maaf bu Kemarin ibu tau sendiri kerjaan di kantor itu banyak banget bu Saya sampai lupa yang mau garap laporan untuk hari ini bu Ya emang kamu pikir yang punya banyak kerjaan yang sibuk di kantor itu cuma kamu doang? Ya saya sama karyawan lainnya juga sih bu Fit Tapi ya profesional dong kalo kerja Masa kamu kayak gini terus sih? Setiap kali saya suruh ini ini kerjaan kamu tuh lelet gak pernah bener Iya bu lain kali saya gak bakal ngulangin kesalahan yang sama kok bu Untuk terakhir kali saya minta maaf dan supaya ibu tuh mau makan saya bu Saya tuh udah bosen ya Fit setiap kali kamu bikin kesalahan Cuma kata-kata itu terus yang keluar dari mulut kamu Udah gak ada kata-kata lain apa? Saya tuh gak butuh ya omongan kamu A sampai Z Tunggu saya gak butuh Saya tuh cuman butuh pembuktian kamu Buktiin dong kalo kamu bisa berubah Gimana perusahaan mau maju coba kalo kerjaan kamu aja kayak gini terus? Iya bu Ya Saya gak bakalan mengulangi lagi dan saya bakal berubah dan membenahi apa yang sudah dilakukan Setiap laporan ada di hp kamu kan tapi? Ada di kantor bu Ya udah gini deh sekarang saya mau ke kantor dulu saya mau nyelesaikan laporannya Karena saya gak yakin kalo kamu harus nyelesaikan laporan dengan waktu semepet ini Kamu tuh Ini kan tanggung jawab saya bu Gimana kalo saya langsung ke kantor bu Udah sekarang kamu masih bilang tanggung jawab dari kemarin kamu kemana aja kalo emang kamu ngerasa itu tanggung jawab kamu Udah lah mending saya aja yang ke kantor buat nyelesaikan laporannya biar laporannya cepet selesai juga Karena saya gak yakin kalo kamu yang nyelesaikan dengan waktu semepet ini Kamu tunggu disini aja David Sambil lalu nunggu Pak Sofyan mungkin sama Windy ntar lagi dateng kamu tunggu disini aja saya mau ke kantor nyelesaikan laporannya Mobilnya ibu gimana ibu? Ya mobil saya ada disana sih Ya udah biar saya anterin aja ibu ke parkiran Udah lah terserah kamu Itu ngajak mau atasan Nek Bu Bukannya Pak Sofyan bu Pak Sofyan Pak? Iya lah Kebetulan banget ketemu disini Dari tadi bu Enggak sih baru aja Pak Sofyan emang udah dari tadi dan disini? Ya lumayan lah bu Sekitar 10 menit Oh yaudah Tapi bos besar belum dateng kan ya pak Ya katanya sih udah otw ibu Aduh otw nih Ya soalnya saya masih ada urusan pak Ini saya masih harus kembali ke kantor lagi Emang mau ngapain pak utri? Ya biasa lah pak Laporan yang buat meeting sebentar lagi kan Itu saya serahkan ke David Terus enaknya dia bilang kalo laporannya belum selesai Ya jadi mau gak mau saya harus turun tangan sendiri pak Ini saya mau ke kantor menyurusin laporannya Ya berarti kasus kita ini sama bu Kebetulan Nah berkas saya yang disuruh kerjaan ke Wendy juga Gitu bu Bapak mau ke kantor juga Ya hilang sekali Lantar lagi bareng bu putri Kalo misalkan Ikut kamu kan Eh marah Malah disuruh langsung Bicara pakai lisan bu Kan gak masuk akal sekali bu Dan alasan ini juga nyuruh saya Disuruh bilang ketinggalan bu Aduh Gak tau sih ini pak Kan bapak tau sendiri Bentar lagi meeting itu penting Penting banget Kalo sampai laporan saya belum selesai Terus berkas bapak juga ketinggalan Gimana? Betul ya Bukan bu putri juga tau Perusahaan Ini kan perusahaan yang sangat besar bu Kalo misalnya kita gak bawa berkas Kan dikira gak Gak profesional loh Betul sekali bu Apalagi kan ini baru meeting pertama kita sama Bos besar ini kan pak Ya udah kalo gitu Minta lagi kita Bareng aja ke kantor ya pak Betul sekali bu Saya minta maaf sekali lagi ya pak ya Udah lah Feth Kamu gak usah minta maaf Dan lagian Saya denger-dengar Kemarin Kamu sama si Windy Keluar cuman buat ngerjain kan Ngerjain laporan terus Kenapa sekarang gak selesai Nah Kamu bilang sama saya Ijin dari kerjaan kantor Kamu bilang mau keluar Sama Windy Buat kerjasama Ngerjain laporannya kan Berarti Si David juga sering keluar bu Iya bener Jangan jujur Mau keluar sama si Windy Ya alesannya sih Mau ini pak Kerjain laporannya sama-sama Biar bisa diskusi Nah sekarang kamu jujur Kamu keluar Berarti kamu ketelan sama si David terus dong Iya pak Ini kan masalah kantor juga bu Wah Iya Saya ketemu Gak bermaksud yang lain Di jam kantor dan kerjaannya sebelum selesai Fit Atau Kamu ada hubungan sama si David Enggak pak Ya sebenernya saya juga curiga itu sih pak Ya kalau memang kalian berdua ada hubungan ya Saya cuma minta tolong lah profesional dikit dong sama kerjaan Ya kalau misalkan di belakang kalian mau ada hubungan kayak apa ya terserah Tapi ya bedain dong Masalah pribadi sama masalah kerja ini tuh ya pak Dipisahin jangan dicampur adukin Betul sekali Kalau udah kayak gini gimana coba investnya ke perusahaan kan Apalagi ini meeting bentar lagi penting Terus kalian berdua gak nyersain kerjaan kalian masing-masing Iya Kita gak bakal ngulangi lagi kok bu Ya berarti kita berdua sama sama punya karyawan yang gak becus nih bu Ya saya cuma mau ingetin aja sih ya si Fit sama kamu kalau sampai kesalahan kamu ini terus berlanjut sampai ke depannya berulang-ulang kali kamu ngelakuin kesalahan yang sama Saya mungkin udah gak bisa ngetoleransi kesalahan kamu lagi Iya bu Iya kalau saya bikin mesin lagi Saya rela dipicat kok bu Dari kantor Kamu udah saya cuma minta tolong buat hari ini aja jangan bikin ulah jangan bikin kesalahan Karena meeting ini bener-bener penting buat saya dengan Pak Sofian ya kan pak? Betul sekali Iya bu Ya udah kalau gitu keburu bus datang Bus besar datang kesini mending kita langsung ke kantor aja deh kak Mending bu Putri sama saya bawa mobil bu Biar cepet lah bu Oh gitu Oh ya udah sih gak apa-apa kalau gitu saya bareng Pak Sofian aja ya Gak apa-apa Ya udah Kayak Fit sama Mendi tunggu disini aja ya Siapa tahu kan mas besar bentar lagi datang dia bingung kalian Iya bu Hati-hati di jalan bu Sebenarnya sekali tolong jaga sikap kamu Iya pak Tapi pak bosnya kita gak tahu pak Bosnya yang mana Ya kalau soal itu Udah lantar kalian kan bisa WA saya kan atau Pak Sofian Udah kalau gitu saya sama Pak Sofian udah lihat dulu ya Iya bu Ngari bu Ingat Iya pak Yang lama ya bu Eh Kayak gitu dong Nanti kenaungan Untung aja Ya Dia itu atasan kita tau gak Iya bener Kalau bukan dengan atasan kita Oh ngeselin banget tau pengen aku Udah lah gak apa-apa siang Iya Iya Tau gak kemarin aku tuh Atasan aku doang sayang Ya kalau gak kayak gitu kan Atasan aku itu gak apa ya Gak berpikir kalau aku tuh Emang bener-bener serius Tadi tuh dengerin Aku gak bilang sama aku sih Aku tadi kesiangan tau Udah lah Aku bener-bener ngeblank tuh Apa yang harus aku kerjain tadi Kalau di depan aku kamu gak usah Berbohong deh Kau usah bersilah lidah Kita bersama tau gak Gara-gara keluar sama kamu semalem Aku juga sebenernya Tapi mau gimana lagi Nah sudah jadi bubur Biar mereka berdua tuh Yang ngerjain tugas kita Iya sih bener Jadi kita gak usah pusing-pusing lagi Kita gak bakal terus-terusan salah ya kan Bener banget Padahal kita gak ngelakuin apa aja Apa-apa Tau gak sih Aku tadi bilangnya Kalau berkasnya belum selesai Dan Masih banyak banget kita yang perlu dikerjain Biarin aja Pak Sofian Biar dari awal lagi ngerjainnya ya kan Kalau dari aku kan Harus pakai footage yang dari aku Dia gak nanya tadi Kalau aku depan ibu putri tadi itu Pakai muka melas tau gak Supaya Iya aku juga Ibu putri itu kasihan Minta maaf ya Pak Ya udah deh Daripada kita disini ya Mendingan kita lanjutin pacaran Yang terima dirinya gak Aku tuh kurang banget Kayaknya aku udah telat nih Ihh Ini para kiranya di sebelah mana? Sebelah sana atau sebelah sini? Soalnya kan disini para kiranya ada dua Pokoknya ternyata lagi Aku harus sampaikan Sama Pak Sofian dan juga ibu putri Karena kan kebetulan juga Pak Sofian dan ibu putri Bawa anak buahnya masing-masing Tuh Lagian sih mobilku Pakai Keban bocor segala kan Tadinya aku harus naik motor Ke sini Untung ada anak buahku di jalan tadi Jadi aku minta batu dia Loh Loh Ini kan Pak Sofian sama ibu putri Aduh Pak 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 Bayu Kok tumpen bawa motor pak? Iya Pak Sofian ibu putri Sebelumnya saya mohon maaf Karena saya Telat banget nih datangnya kesini Soalnya tadi di jalan mobil saya Banyak kempes Dan kebetulan Ada anak buah saya jalan Ehh Di jalan Kemudian saya berhentikan Karena saya kan gak enak juga sama Pak Sofian sama ibu putri Akhirnya saya pinjem motor Jadi yang Nunguin mobil saya itu Ya anak buah saya Oh iya Ehh Pak Sofian sama ibu putri udah lama disini Ehh Ya lumayan sih pak Tapi Gini pak Duh gimana ya pak Sebelumnya saya sama Pak Sofian mohon maaf banget pak Jadi sebenernya masih ada kendala pak Jadi saya sama Pak Sofian masih harus balik ke kantor Loh betul sekali pak Bukannya Kalian berdua Katanya bareng sama anak buahnya Betul Iya pak bener pak Jadi Laporan yang saya suruh kerjain ke anak buah saya itu belum selesai Dan berkas-berkas yang Pak Sofian pasrahin ke anak buahnya juga belum selesai pak Gimana sih bu Saya kan kemarin sudah ingetkan sama Bu Putri dan juga Pak Sofian Saya mengadakan meeting ini karena memang membahas masalah itu Kalau misalkan bahannya belum selesai apa yang mau kita bahas bu Ya saya bener-bener minta maaf pak Saya juga Bener-bener gak tahu kalau Kerjaan ini juga bakal diselesaikan sama anak buah saya Sama anak Bapak Sofian pak Gini ya Tapi saya sama Pak Sofian bakal Menyelesaikan sekarang juga kok Pak Kenapa kok kalian berdua yang menyelesaikan Kenapa enggak anak buah kalian aja yang menyelesaikan Ya takunya enggak selesai pak Ya tertutup Acak-acak apa Soalnya Anak buah kita berdua Sekarang udah Jam setengah satu Meeting kita Jam tiga udah harus selesai Kalian butuh waktu berapa lama buat kerjakan laporan Saya sudah berusaha profesional sama kalian Selama ini Ketika saya diajak meeting sama kalian Kalian mau bahas apa Saya selalu siapkan bahan kok Ketika saya butuh sama kalian Kalian malah teledor seperti ini Saya tidak 100% menyalahkan anak buah kalian Kalian yang salah Gitu loh Kan kemarin juga saya sudah bilang sama Bu Putri Kalau misalkan manajer atau asisten manajer Bu Putri itu bermasalah Silahkan diganti dengan yang lain Bu Biar Bu Putri ketika kerjasama dengan perusahaan lain Itu tidak mengecewakan seperti ini Dan dengan Pak Sofian saya juga sudah bilang Kalau asisten manajer Pak Sofian itu kurang ajar sama Pak Sofian Dia selalu nipu Pak Sofian Gak usah ragu-ragu buat ngasih sangsi Pasah saya harus ngajarin seperti ini Toh kalian juga sudah berapa tahun Punya perusahaan sendiri Saya merasa gagal kalau seperti ini Bu Hal sepele Tidak kalian selesaikan Iya Pak Saya benar-benar minta maaf atas kekeliruan ini Tapi Saya janji kok Pak Saya bakal memperbaiki ini Pak Dan meeting hari ini Pasti Saya pastikan Masih bisa berjalan lancar Pak Ini untung ya Kalian masih berurusan dengan perusahaan saya Saya masih bisa memaklumi Kalau misalkan berurusan dengan perusahaan-perusahaan lain Kalian bekerja sama dengan partner-partner saya Mitra-mitra saya Kalian membawa nama besar perusahaan saya Meskipun kalian bukan karyawan saya Tapi kan saya juga Ikut berperan di sana sedikit atau banyak Pasti saya juga akan dipandang jelek sama mereka Jadi saya berfikir lagi nih buat Ngebantu kalian buat menghubungkan Antara perusahaan Pak Sofian dan Bu Putri dengan mitra saya Padahal itu yang akan saya bahas hari ini Ya saya benar-benar minta maaf Pak Saya janji saya dengan Pak Sofian akan memperbaiki kesalahan kedepannya Dan saya juga minta tolong banget sama Pak Bayu Tolong kasih kesempatan buat kita berdua Pak Karena kesempatan ini benar-benar berarti buat perusahaan saya dan perusahaan Pak Sofian Pak Untuk kali ini saya bakalan maafin kalian Tapi untuk selanjutnya kalau kalian masih tidak profesional kerja Dan tidak mengutamakan masalah kedisiplinan Ya mohon maaf ke depannya saya gak bakalan bantu kalian lagi Nah Pak kami berdua janjiin sama kedepannya gak bakalan lain Sekarang gini deh Saya tanya, pertama saya tanya sama Bu Putri Apa yang menjadi kendala Bu Putri dengan bawaan Bu Putri? Kok sampai Bu Putri yang disuruh ngerjakan laporan? Ini kan gak logis yang punya perusahaan yang disuruh ngerjakan laporan Ya sebenarnya saya udah nyuruh bawaan saya ini Buat menyelesaikan laporan dari jauh-jauh hari Pak Sudah deadline-nya itu sudah saya kasih banyak waktu Tapi justru alasan bawaan saya itu keluar untuk berdiskusi dengan bawaan Pak Sofian Tapi kerjaannya belum selesai Pak Terus yang Pak Sofian sama juga? Sama Bawaan Pak Sofian cowok? Cewek? Bawaan saya cowok Pak Bawaan Pak Sofian cewek Kalian harus didikin Jangan-jangan mereka itu alasan kerjaan Cuma buat pacaran Kalian gak boleh Apa ya? Kalian jangan sampai ditipu sama anak buah kalian Mereka digaji oleh kalian Apapun pekerjaan mereka Itu atas pengawasan kalian Kalau kalian sampai teledor Dan membiarkan ketidakprofesionalan mereka Maka itu akan berdampak terhadap karyawan-karyawan yang lain Saya tidak mau hal itu terjadi Ya meskipun gak bakal Impactnya gak bakalan ke perusahaan saya Tapi kan saya cuma kasihan aja sama kalian Kalian susah payah Ngelobi sana sini Tapi malah mau dihancurkan Hanya karena satu karyawan Kalau sekiranya Itu menjadi penyakit di perusahaan kalian Segera basmi Buang Gak usah dikasih ampun Kalian sudah mau menolong mereka Tapi mereka tidak mau memikirkan nasib kalian Ya udah buat apa? Kasih mereka pelajaran lah Harus tegas Bu Putri cewek Bukan berarti Bu Putri lemah Pak Sofian cowok Jangan kalah sama perempuan Ini kan posisinya terbalik Kalau seperti ini Jadi saya gak mau ke depan Nanti ada keluhan-keluhan seperti ini lagi Berarti anak buah Pak Sofian sama Bu Putri sekarang ada di? Ada disini kok Ada disini Ketaman Ya udah Kalau gitu Berarti saya langsung disana Saya pengen ketemu Sama mereka berdua Kayak siapa sih anak buah kalian berdua Saya tunggu setengah jam lagi Itu udah harus selesai Kalau misalkan belum selesai Segera bawa Kondisi laporan kalian Mau lengkap atau tidak lengkap Segera dibawa Ayo siapa Yaudah Kalian sekarang Segera berangkat Selesaikan tugas kalian Jangan lupa Jangan telat Yang saya sampaikan harus segera dilaksanakan Ya udah kalau gitu Siapa Saya sama Pak Sofian Permisi dulu ya Pak Ayo Heran sama Pak Sofian Sama Bu Putri Kenapa sih mereka berdua bisa dibodoh-bodohin Sama bawahnya sendiri Hanya aku harus gembeleng mereka lagi Biar lebih tergas kan Cek Ya Andai saja aku punya mobil Mobil Pak Jero Kayak gini Ya punya bos aku Wah Oh ini punya Bu Putri Ya Kita bakal Keren banget ya perempuan punya kayak gini Apa ya Bahagia tau nggak Ketika kita hangun ukrong sama teman-teman Hah Ya makanya Kamu Beli dong Kayak gini Mau beli gimana gaji kita kan Kayak gitu Kamu tuh sendiri sayang Ya kamu minta duit lah sama Orang tua kamu kan bisa Minta ambil kayak gini Sayang Ya kalau kamu nggak dikasih bilang aja Kamu mau membunuh diri gitu Bumbunuh diri Ya kalau orang tua aku tuh Kayak banyak uangnya Hah Ditakut-takutin kayak gitu Bakal dibelikan Tapi kalau udah nggak punya uang Meskipun mati Di depan Orang tuanya Iya sih Nggak bakal dibelikan Mau beli pake apa Pake daun Hah Aku kerja aja Dipaksa sama orang tua aku kok Udah gitu kamu kerjanya nggak bener lagi Eh Potong aja wajah kamu nggak pernah dipotong Kamu sama kayak gitu Iya sayang Ya Aku ya bersyukur Bisa masuk Dan bekerja Di perusahaan Bu Putri Kalau dinilai dari kinerja aku ya Misalnya aku nih udah Out tau nggak Iya sih bener Untung baik banget Bu Putri Bumpung kita ada di depan mobilnya Bu Putri nih Iya Gimana kalau kita foto ya kan Iya dong Nanti Kita kasih tau sama temen-temen Tempat nukrong kita Iya bener Ya seolah-olah ini mobil kita lah Iya nggak Nanti aku jadiin foto profil deh Ya harus itu Iya dong Supaya temen-temen kamu tuh tau Kalau kamu tuh punya punya pacar Punya mobil bagus Hah Dan aku pake profil itu juga Hmm Iya nggak Ya bener Ini Gak ada temen mau lewat apa ya Mumpung kita lagi disini Mumpung Atasan kita bedur lagi Ke kantor gitu kan Mana mungkin sayang Ini kan Tempat jauh dari temen-temen kita Iya sih Atau kita video call Atau temen kita Nih kita lagi Udah lah jangan terlalu norak Nanti kalau Terlalu norak Kelihatan Kalau kita lagi berbohong Iya sih Kita kan emang biasa kaya gitu aja kan Wah Sayang 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 Ini Ini kan Bayu Kamu tau nggak sih Bayu siapa Ini temen aku dulu tuh dihabiskin banget Diburi lagi sama temen-temen Bin Betulan banget kalau kayak gitu Apa kabar Bin Kayaknya kamu sekarang udah tambah ini ya Iya dong Sukses Iya Sukses Iya bener Mas Jadi malem kita Nongkrong dimana nih Dimana kalau kita nongkrongnya di Resto baru itu loh Yang paling mewah Itu Lagi Iya Booming Aku boleh tanya gak Iya bener Ini tamannya sebelah mana ya Bin Di sebelah sana atau gimana Tamannya sama aku sih Taman kuburan tuh disana tuh Hah Nanya sama kita Gak soalnya Gak soalnya Kita pengguna disini apa Ya enggak soalnya aku Ada kepentingan disini aku mau ketemu sama seseorang Aduh kepentingan apa sih Bayu Oh jangan-jangan kamu mau ketemu sama pacar kamu ya disini ya Aduh Sorry ya Bin Kamu kan tau sendiri dari dulu aku gak pernah main pacar-pacaran kayak gitu Iya karena emang gak ada yang mau sama kamu Aku tau Aku kesini urusan kerjaan Jadi aku mau meeting kerja disini Apa Entah mau di cafe sebelah sini Atau di Bentar bentar Di taman Masalahnya aku muter-muter Soalnya Bentar kamu mau meeting di taman kamu mau lesehan gitu Bentar Bukannya yang di cafe sebelah sana yang paling mahal itu udah di booking sama atasan kita ya Iya tapi bentar ini Mungkin orang ini mau Atasan kan ya Meeting di taman tuh biasanya kan Kalau orang-orang dari perusahaan kecil Warung kecil yang punya cabang gitu mungkin Warung gorengan mungkin ya mau meeting bersama Kamu kenapa sih Win dari dulu kok sikapnya gak pernah berubah Padahal aku udah selalu berusaha baik sama kamu Win Aku mau berubah jadi apa Kamu dari dulu sering menghina aku Ngebully aku Aku selalu diam Nah sekarang Kamu sama aku ini udah bukan anak-anak kesimpi lagi Bukan anak kesimpi lagi Jadi tolong dong Kalau Masalah yang Sekiranya ngebuat sakit hati seseorang Oh kamu sakit hati bay Ya ampun bay Ya udah aku minta maaf deh sama kamu Cuman kan ini karena hidup kamu aja yang gak berubah Karena aku bilang tadi sama kamu Dia itu miskin dari dulu Makanya aku tadi agak sedikit ketawa gitu Karena dia bilang mau meeting Minimal meskipun aku miskin Aku gak nyusahin orang lain kok Daripada kamu Anaknya orang kaya Tapi selalu minta duit sama tempat kamu Ya Emang sekarang kamu masih minta duit Bukannya kamu udah kerus Ya enggak dulu tuh aku Aku tuh dulu minta duit Karena buat malakin teman-teman yang Ngeselin aja Jadi perusahaan besar Kayaknya aku ragu Kalau misalkan Bindi mau kerja Bukannya dia taunya cuman Makan tidur Makan tidur Eh kamu pikir aku 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 tuh gini-gini udah jadi asisten Pemimpin perusahaan Aku jangan Asisten pemimpin perusahaan Dari situ aja udah kelihatan Kalau kamu bohongi Kamu gak usah ngomong jadi asisten Atau bahkan kamu jadi pimpinan perusahaan Kamu kuliah aja kan gak lulus Ya kan aku tuh emang males banget kan sebenernya Ya kamu tahu kan Terus jadi pimpinan pake ijazah SMA Ya kalau orang kaya tuh bayar dong Bayar Bayar Iya Kamu pikir ya Perusahaan itu perusahaan nenek moyang kamu Bisa ditukar sama duit Yang bisa jadi Kamu bekerja buat cari duit Bukan malah ngeluarin duit Bukan kamu mas Karena kamu kerja sama orang yang perusahaannya kecil Yang beda dengan kita Kalau kamu pengen tahu Windy itu kerja dimana ya Tunggu disini Nanti pos kita bakal datang disini Supaya kamu menyaksikan ya Kalau dia tuh bener-bener bekerja Kamu kerja di taman kayak gini ya Terus kalau kamu Kalau aku kan disini buat pertemuan Kalau kerjaan aku di kantor Tapi pertemuan atau meeting Itu gak harus di kantor Ya kalau aku sih juga buat apa Ngasih tahu sama kamu Windy Gak ada gunanya juga Toh juga aku mau ngasih tahu sama kamu Mau ngomong yang sebenarnya Ngasih tahu keadaan aku yang sekarang Kamu juga gak bakalan percaya Enggak bakal percaya jelas Bayi kan aku tahu banget sama hidup kamu gimana bay Memang hidup aku gimana Kamu kamu tahu hidup aku gimana Ya berarti selama ini Kamu sering cari-cari Tahu tentang aku Jangan GR Kamu tuh manusia tergak penting Tahu gak Oh gak penting Tapi kamu cari tahu ya Enggak cari tahu Aduh GR banget sih kamu Terus cari-cari nomor aku Terus mau hubungin aku Nelfon-nelfon Nero-nero Kamu pikir aku gak tahu Kalau itu kamu Windy Nero Kamu jangan GR Yang namanya Windy itu banyak Aku kasih tahu ya Pacar kamu ini Udah sering goda Orang Tahu gak? Goda Udah tahu aku udah punya istri Ya udah punya istri Masih digodain juga Kaget kan Sakit hati kan sekarang Dari dulu aku ngejauh dari kamu Windy Kalau misalkan aku gak ngejauh dari kamu Aku gak ngejauh dari kamu Aku bakalan jadi manusia paling menderita di dunia ini Windy Udah Suka ngabisin duit Kan Udah gak cerdas Gak pinter Sekolah gak lulus Gak punya etika Aduh Semoga aku dijauhkan dengan perempuan seperti kamu Yang gelas Kamu masih percaya di sama dia Kamu percaya sama aku Atau percaya sama perempuan ini Kamu balok-balok sama dia Eh kamu Diam aja deh mulutnya Gak usah nunjuk-nunjuk dong Biasa aja Aku sopan sama kamu Windy Tolong kamu juga sopan Sopan dari mana Kamu datang kesini aja Itu udah bikin gara-gara sama aku Ya kecuali tempat ini tempat kamu Tapi aku gak heran sih Kamu dapet laki-laki seperti ini Kenapa Eh Dia punya mobil mewah nih Makanya aku bisa pacaran sama dia Karena yang bisa pacaran sama aku tuh Cuma orang-orang kayak dia Bukan kayak kamu Oh terus aku harus kaget Terus aku harus Harus gimana nih Harus muji-muji kamu Karena udah Kamu udah punya pacar Yang punya mobil Pajero Sport ini Ya harusnya kamu minder lah Disini nih Kamu lihat kamu pakai motor Kesini Terus memang kenapa kalau aku pakai motor Zaman sekarang tuh yang pakai motor Apalagi tampilan kayak kamu nih Congojol doang Kamu tuh harus pergi dari sini Pergi Baru selesai Aku bakalan pergi dari sini Setelah urusan aku selesai Aku kesini buat meeting kerja Tau gak Ya udah jangan parkir disini Sebelah sana parkiran kan luas Karena disini parkiran Buat mobil-mobil bagus Gak kayak motor Kamu ini jelek Tau gak Bilangnya mau meeting kerja Tapi pakai motor kayak gini Kalau apa meeting itu Paling gak nih Pakai mobil kayak kita nih Mewah Pajero Sport Tau gak kamu Ini mahal banget nih mobilnya Perusahaan kita kan beda Kita bekerja di perusahaan yang besar Sedangkan dia tuh Ya paling perusahaan yang baru Dibangun Baru dibangun bangunannya Terserah kalian lah Aku udah gak mau ada urusan Sama kalian lagi Cukup sekarang ya Aku ketemu sama kamu Nanti kalau misalkan Kita ketemu lagi Anggep aja Aku sama kamu gak pernah Kenal dan gak pernah tahu Oke Karena juga istri aku Merasa terganggu Soalnya kamu telepon-telepon terus Ini GR banget sih kamu Kamu pengen tahu Istri aku tuh Sekarang jauh lebih cantik Daripada kamu Gak peduli Kamu pasti tahu ya Bacar kamu ini Nangis-nangis dulu Sama aku Aku rela buat Hidup susah sama kamu Tapi karena dia Aku tolak akhirnya Dia sekarang ngomong kayak gitu Mobil kayak gini aja Kamu bangga-bangga Kamu gak punya Kamu gak punya Percaya kamu kok Iya Kayak gitu dong Jangan sama dia Bilang mobil kayak gini doang Hah? Kamu kesini pake apa? Pake motor tau gak? Kenapa kalau misalkan pake motor? Daripada jalan kaki Kalau punya mobil Dipake dong Hah? Jangan pake motor Jangan sok-sokan Gihina mobil aku Enggak anjay Emang dia gak punya Udah deh Aku gak mau cari keributan disini Ya Aku ada urusan yang lebih penting Dan aku mau parkir motoraki disini Oke? Eh Bukan cuma aku berdua yang ganggu sama motor kamu disini Orang-orang yang duduk disini bakal ganggu juga Ini parkiran Jelat juga Bukan dikhususkan untuk mobil kalian Oke? Ini parkiran dikhususkan untuk umum Jadi kalian gak berhak buat Katur-katur aku Katur-katur aku buat parkir motor aku dimana Emang bener Tapi orang disini Yang kerja disini Kalau ada mobil memang parkir disini Gak bakal ngusir kita meskipun kita Markirnya dimana-mana Kalau motor kayak gini jelasin langsung dibuang tuh Susah juga sih ngomong sama perempuan kayak kamu, Vin Di omongin pakai bahasa manusia juga gak bisa Kamu tuh yang lemot Bu Putri? Ada Mohon maaf Bu Putri Anak buahnya Bu Putri dimana? Soalnya saya dari tadi motor-motor gak ada Bu Ya ini anak buah saya dan anak buah Pak Sofian Apa? Mereka berdua anak buah Bu Putri sama Pak Sofian? Siapa? Oh Kenapa ya Bu Putri sama Pak Sofian Bisa melihara anak buah seperti mereka Bu Karyawan seperti mereka Emang ada apa? Enggak, mereka udah gak sopan sama saya Bu Saya parkir motor disini dipermasalahkan sama mereka Katanya Kalau orang mau meeting kerja harus naik mobil Pajero support kayak punya mereka Jadi mobil ini katanya mobil mereka Hah? Ini kan mobil saya Pak Hah? Iya bener Oh Astaga Pak Bayu ini bos pemilik perusahaan terbesar yang saya maksud Dengerin, Vin Dengerin tuh Ini beneran Gini ya Bu Putri Windy ini adalah teman saya Dia memang sering menghina saya Karena saya anak orang gak punya dulu Bu Dan sekarang Katanya dia itu kerja di perusahaan Jadi pimpinan Jadi orang paling oke lah Dan dia juga pamer-pamer mobil ini Sama pacarnya ini Berarti bener Perasangka Bu Putri sama Pak Sofyan Ternyata mereka berdua ini pacaran Dengerin nih Iya Sekarang Bu Putri masih mau melihara mereka berdua Pak Sofyan masih mau melihara mereka Ya udah Saya mau Bu Putri sama Pak Sofyan pecat mereka di depan saya juga Betul Saya bener-bener gak nyangka Ternyata kelakuan kamu lebih parah Dari kemarin-kemarinnya Dan Saya udah gak bisa toleransi kelakuan kamu lagi Pokoknya sekarang juga kamu saya pecat Nah begitu pun Kamu ini Pak jangan dong Pak Aku gak sepanjang lembar Aku ngejelasin kesalahan kamu Karena kamu udah sabda Pastinya kamu Saya pecat juga Pak Pak saya minta maaf Oh minta maaf Pak aku minta maaf Kalau kamu minta maaf Mau dimaafin kan Skor jam dong Karena dari tadi Aku dibuat olahraga sama kalian Dengan mengeluarkan omongan Terus Mengeluarkan suara Itu buat aku capek Sekarang kalian harus capek Ayo Duduk Duduk Kenapa? Gak mau Iya Tetep dipecat lah Jelas Atau kalian mau merendahkan diri kalian Dengan menuruti kata-kata aku Mau jongkok Kalau kalian mau jongkok Ya gak apa-apa Kalau kalian gak punya harga diri Ya gak apa-apa Udah deh Kita pergi deh Oh mau pergi Mau usah enaknya pergi Sekarang kalian udah Bikin kesalahan Terus habis itu mau cuci tangan Terus kalian mau pergi Minta maaf Kamu bukan minta maaf sama aku Kamu seharusnya Minta maaf sama bos kamu nih Kamu juga minta maaf sama bos kamu Kalian berdua Sudah dikasih Posisi yang paling enak Gaji juga sudah gede Kalian masih Bisa-bisanya mempermainkan bos kalian sendiri Aku bukan gak tahu ya Laporan kalian itu Gak ada yang bener Kalau misalkan aku tahu Anak buah bu putri dari awal itu Kamu Orang ini Dan kamu anak buahnya Pak Sofian Aku tahu dari awal itu kamu Aku bakalan pecat langsung Tanpa persetujuan dari Pak Sofian Nih orang yang sering Sering kamu hina duluin Sekarang udah jadi bos disini Punya perusahaan sendiri Tapi meskipun aku punya perusahaan Gak perlu tuh aku sombong Kayak kalian berdua Kalian udah gak punya apa-apa Masih sombong Dan bagian ya Fit Kamu kan dari kemarin-kemarin Udah saya kasih kesempatan Dan sekarang Saya juga udah ingetin kamu Berlilak lu baik Tapi kamu malah gak gina bos sendiri Minta maaf Minta maaf Emang kamu pikir bahkan merubah apa Dengan minta maaf Permintaan maaf kamu Dan juga Permohonan kamu Akan sia-sia gak bakalan didengerin Sama bu putri Kalian tau gak Mereka berdua Susah payah buat perusahaan ini Ngasih makan Semua karyawan Ngasih gaji Tapi malah mau dihancurkan Sama kalian berdua Kalian itu gak punya hati banget Profesional dong jadi orang Ya saya gak heran sih bu Karena mindi ini Sekolah aja gak lulus Emang iya pak? Iya dia dulu anaknya orang kaya Tapi sekarang Karena keteledoran dia Akhirnya apa Semua harta keluarganya Dihabisin sama dia Kasusnya dia banyak bu Mulai dari dia pacaran Dia beli Skincare tapi dia gak bayar Saya tau semuanya bu Misal kamu tauin Rumah yang disebelah kamu Yang dibangun itu Itu rumah aku ini Ya aku emang sengaja Cari posisi disana Karena kamu selama ini Sudah sering ngefitnah aku Sama temen-temen yang lain Ya kalau saya tau Si David ini gak bakal berubah pak Dari kemarin-kemarin juga Udah saya pecat Saya masih baik hati loh Si kamu kesempatan Dari kemarin gimana Tapi karena sekarang Kamu udah kelewatan Jadi mungkin pak bayu Saya minta tolong sama pak bayu Buat blacklist Dia sama Jelas Nama Windy sama si David ini Akan saya blacklist Dari semua perusahaan Ya udah Kalau gitu mending kita lanjut Bu Putri Kita lanjutkan meeting Di cafe di cafe sini Daripada harus Selatan Amerika Ya udah Kalian terima aja Konsekuensinya Saya minta maaf Pak Aduh Kok jadi gini sih Ya Gara-gara kamu sih Gara-gara aku Itu kan temen kamu Aku kan gak kena Ya kan aku juga gak tau Karena ini Ah gak tau deh Aku juga bisa Kita cuci pecat Kita pergi aja Ya udah Konsekuensinya